Selamat datang di kisah malam Jumat Selamat malam Jumat untuk teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan membahas Satu hal yang masih sangat dipercaya Oleh masyarakat di Indonesia khususnya Dari Sabang sampai Merauke Yang masih terjaga dan juga masih eksis sampai sekar Banyak cerita mistis dan juga cerita-cerita menakutkan Yang tersebar di seluruh penjuru dunia Dan salah satunya ada di Indonesia Dan malam ini adalah malam yang sangat-sangat spesial Karena malam ini kita akan membahas dan sekalian unboxing Kita akan unboxing satu barang mistis Yang sangat-sangat ditakuti oleh manusia Dimanapun kalian berada Tapi sebelumnya Mari kita minum kopi dulu Biar semang Lanjut Banyak orang di Indonesia khususnya Yang mengambil jalan pintas Untuk mencapai tujuannya Sampai mengorbankan Dan bahkan orang-orang yang dicintai Mereka pergi dan datang ke sebuah orang-orang pintar Atau biasa disebut dengan Dukun Ada mbah Dukun Sedang ngobatin pasennya Dan di video kali ini Karena kebetulan Saya dikirimkan sebuah paket Dari mantan Dukun Yang sekarang menjadi seorang atlet renang Dia berhenti menjadi Dukun Karena dia sudah sadar Bahwa pekerjaan itu Berbahaya Dan juga Berdosa Jadi Yang ada di depan saya sekarang ini adalah Benda-benda Yang biasa digunakan Untuk menyantit Bagi sebagian orang Banyak yang tidak tahu Apa itu santet Intinya Santet itu adalah Menyakiti Orang-orang Yang kita inginkan Langsung saja kita buka Apa isi dari Box ini Yang pertama Di dalamnya ada Buku panduan Yang terbuat dari Daun pisang kering Buku panduannya mengatakan Hindari Dari jangkauan anak-anak Yang kedua Benda ini tidak tahan air Alias Water resistant Dan yang terakhir Gunakan Pada Malam Jumat Keliwon Selanjutnya Barang yang kita tunggu-tunggu Dan merupakan barang yang sangat menakutkan Dan juga Sangat mengerikan Memusyawarahkan Dan juga saling tolong-menolong Dan inilah dia Barang Yang sangat-sangat Menakutkan Dan sangat-sangat ditakuti oleh masyarakat Di Indonesia Ini adalah Boneka Berbi Jadi boneka santet ini banyak versi Dan kebetulan Yang dikirimkan ke saya adalah versi beta Kalau android ini masih Lollipop Jadi Boneka santet ini Dibungkus dengan kain kafan Dan kain kafannya sendiri Adalah Bekas kain kafan Bandar Togel Dia dibungkus karet Sebanyak dua Karena Sangat-sangat pedis Dan juga sangat-sangat panas Panas Langsung saja kita buka Apa isi Dari boneka santet ini Kita buka secara perlahan Ini dibungkus Kain kafan Sebanyak Dua lembar Nah Bentuknya Menyerupai bentuk manusia Dan Boneka santet ini Sering digunakan Oleh Dekun Bahkan orang-orang Yang ingin menyakiti orang lain Entah itu karena Orang yang disakiti itu terlalu cantik Atau terlalu kaya Atau memang dia memiliki dendam Yang ingin dibalaskan Media boneka santet ini Banyak digunakan Oleh para orang-orang Yang ada di Indonesia Selanjutnya Biasanya Dia bersama dengan Ini dia Jarum Atau tusuk sate Sebenarnya tadi saya cari jarum Tapi tidak ada Tapi gak apa-apa Ini adalah tusuk sate Yang sering digunakan Para Dukun-dukun Yang ada Di kota anda Dia biasanya membaca Mantra-mantra Atau jampi-jampi tertentu Kemudian Dilus-lus sebanyak Tiga kali Kemudian dia menusuk Bagian Yang dia inginkan Bisa di kepala Bisa di dada Bisa di perut Wow Nancam Bahkan juga Bisa Diketiak Selanjutnya Selain jarum Atau benda-benda tajam Dia juga biasa Menggunakan Paku Ini dia paku Paku berkarat Ini biasa digunakan Para dukun Untuk Menyantet Dia biasa Memasukkan paku Kedalam Tubuh Para korbannya Makanya biasa Kalau di ronsen itu Gak ada kelihatan Dia memasukkan paku Melalui Perut Ditusuk Ditusuk Sampai masuk Seperti ini Setelah itu Biasanya juga dukun Menggunakan telur Ini adalah telur Yang saya ambil Dari dapur Tadi Biar lebih seram Oke cuy Dia biasanya Memancahkan telur ini Dan membacakan Mantra Mantra apa itu Saya juga tidak tahu Selanjutnya Para dukun juga Biasa menggunakan Kancing baju Kancing baju sendiri ini Gunanya sangat banyak Salah satunya Digunakan di baju Dan kenapa ada di box ini Saya juga tidak tahu Intinya Biar Lebih banyak aja Jadi untuk teman-teman semua Waspadalah kalian Akan Prapek Sunpad tersebut Karena Ketika kalian menyakiti orang Dan orang tersebut Datang ke dukun Bisa saja kalian akan Kena santet Dan ketika kalian Kena santet Kalian bisa saja Dibunuh Dibuat sakit Oleh dukun tersebut Hati-hati Waspadalah Jangan lupa Baca doa Cuci kaki Dan juga Kasih makan sapi Sampai disini dulu Kisah malam jumat kita kali ini Jika kalian punya pertanyaan Atau punya cerita-cerita mistis Dan seru lainnya Silahkan komen di bawah Karena Kalau kalian tidak komen Bisa saja Kalian Akan Saya santai Bersama Hos kalian yang paling tampan Saya undur dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!